Kemudian ya ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari lainnya ada hadis tentang lalat Dua orang yang sama-sama gara-gara lalat Yang satu masuk surga, yang satu masuk raja Ini disebutkan dalam hadis Tarik bin Syihar r.a Bahwa Nabi S.A.W bersabda Dakhal al-jahat rajulun fi dhubad Wa dakhal al-na'ara rajulun fi dhubad Ada seseorang yang masuk surga karena lalat Sedangkan yang satu lagi masuk raja Juga sama karena lalat Maka para sahabat bertanya Wa kaifadadika ya Rasulullah Bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah Kau bisa sebabnya sama Tapi akibatnya berbeda Makanya dijelasin Ada dua orang Dari umat Allah huruf Bukan umat Muhammad Ya Rasulullah S.A.W Dua orang ini berjalan Melewati Sekelopak marah Atau sebuah perkampungan Yang mereka memiliki berhala yang diagunkan Saking mereka agunkan berhala ini Ya setiap kali ada yang lewat perkampungannya Tidak boleh masuk Tidak boleh lewat Jangan diizinkan Kejuari Setelah dia mempersembahkan Sebelihan Hewan apapun Yang tujuannya adalah berapa Mengagunkan berhala ini Baqarah al-na'ari Akhirnya lewat orang yang pertama Kecegahan Karri Berterbanlah kamu Untuk berhala namanya Terus orang itu bilang Saya tidak punya apa-apa Saya tidak bawa apa-apa Saya tidak mempunyai apapun Yang bisa saya tersempat Terus kata mereka Persembahan apa saja Walaupun itu hanya Seekor rata Iya Terus dalam dua itu yang lain Orang ini lihat ke temannya Gimana ini Temannya nasih terjalan Gak boleh Cuma rata Dia ngantap remi Apa Cuma seekor rata Apa hatinya rata Dia meremehkan Ke syirikan Harusnya gak boleh Diremehkan Ke syirikan Sekecil apapun Tapi dia meremehkannya Cuma lelah doang Yang penting kita bisa remi Udah diingetin sama temannya Jangan Gak boleh Itu ke syirikan Tapi dia menentang remi Akhirnya Dia pun menentang seekor rata Kemudian dirempar Ke berhala itu Sampai mati Iya Atau dia bunuh dulu Untuk dileremparkan Tuhan hal tersebut Akhirnya diizinkan untuk Lewat Ya Fakallu sabi lahu Mereka menlepaskan orang ini Disilahkan untuk Meneruskan perjalanannya Tapi kata Nabi Orang ini masuk ke belakang Kenapa Karena yang dilihat bukan Hewannya Bukan alatnya Tapi yang dilihat adalah Untuk siapa Itu dipersembahkan Untuk selain Allah Itu untuk syirikan Sama saja Antara orang yang berkurban Dengan terbau Sapi Untang Ya Kalau yang dititipkan Untuk selain Allah Ya Sama Walaupun itu hanya dengan Seikra'ah Makanya jangan pernah meremaikan Tersebut Sereikan Sekecil Apapun Orang yang kedua Sama diperlakukan Ya Qadri Ayo Dilihatnya Berkerbana Untuknya Untuk berhala kami Apapun Dengan pedas Dia mengatakan Tidak Saya tidak akan pernah Berkorban Mempersembahkan Sesuatu Apapun Ya Kejualan Untuk Allah S.W.T Akhirnya Mereka menganggap Wah ini menghinah Ini Ini melecehkan Berhadap kita Ya Ditangkap Orang ini Mereka pernah Diburuh Maka dia pun Masuk ke dalam Surga Nah itu Sisi pendana Diburuh Kita Ya Ini dari Yang sangat Jelas Yang menunjukkan Bahwa Umat Terlalu Tidak diberi Buzur Walaupun Dipaksa Ya Padahal Dia tahu Kalau tidak Dituruti Permintaan Mereka Pasti Diatat Diburuh Ya Dia tahu Dia Tidak akan Selamat Ya Kecuali Menuruti Permintaan Baik Nah Ini Jemaah Aziz Dari Bahwasanya Umat Terlalu Tidak diberi Buzur Untuk Melakukan Kebukuran Sekalipun Karena Dipaksa rồi Buka Buka Buka